Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menyerahkan Piala Juara Umum Musabakah Tilawatil Quran dan Hadis ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada malam puncak penutupan MTKH ke-30 di halaman Masjid Raya Darussalam Palangkaraya, Kamis 28 Juli 2022. Gubernur memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyelenggara, peserta, serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang ikut andil mensukseskan terselenggaranya MTKH ke-30. Kepada para peserta yang belum berhasil meraih juara, berharap agar tidak berkecil hati, namun berupaya terus-menerus berlatih dan belajar tanpa menyerah dan putus asa. Sebab kesempatan keberhasilan untuk menjadi yang terbaik selalu terbuka di masa yang terdatang, dengan semangat dan tekat yang kuat dan berusaha. Jadi, yakinlah bahwa ajang MTKH ini sebetulnya bukan untuk berlomba-lomba, untuk menjadi juara. Semua yang hadir, peserta yang hadir ini, jadi juara semuanya. Juaranya apa? Juaranya dari Allah SWT. Jadi, tidak usah berkecil hati. Ada yang pahala lebih besar dari Allah SWT. Pada perhelatan ini, Kota Palangkaraya menjadi juara umum pada MTKH ke-30. Juara kedua diraih oleh Kabupaten Kota Waringin Barat. Juara ketiga diraih oleh Kabupaten Murung Raya. Juara keempat diraih oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan juara kelima diraih oleh Kabupaten Barito Utara. Gubernur didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ivo Sugianta Sabran menyerahkan piala juara umum MTKH ke-30 kepada Wali Kota Palangkaraya serta piala kepada seluruh kafilah yang menjadi juara. Upacara penutupan juga diikuti oleh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta para tokoh di Kalimantan Tengah. Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk melakukan vaksinasi booster sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 sekaligus menutup pegelaran MTKH ke-30. Orang nomor satu di bumi tambun bungai ini berharap pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat menjadikan kegiatan ini sebagai media untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama sebagai perwujudan Kalimantan Tengah berahlak penuh dengan keberkahan. Abdan dan Arief Fokus Gubernur Kalimantan Tengah melaporkan Tabi Terima kasih.